Halo Halo teman-teman superuser kali ini saya mau membahas tentang bagaimana cara menambah public IP di VPS atau droplet Digital Ocean di Digital Ocean terdapat floating IP dimana floating IP ini adalah public static IP yang bisa kita pasangkan ke droplet floating IP ini juga bisa kita pindah-pindahkan ke droplet yang lain selama berada di data center yang sama floating IP ini menjadi salah satu pendukung untuk membangun mekanisme file offer untuk high availability infrastructure jadi kalau salah satu server mati ada server backup yang bisa di segera dialihkan ke server backup ilustrasinya kira-kira seperti ini tapi fitur floating IP ini nggak bisa langsung otomatis seperti ini tetap harus ada konfigurasi secara manual untuk harga floating IP ini sendiri ini gratis dengan syarat harus dipasangkan ke droplet kalau kita sudah reverse eh sorry reserve kita sudah order tapi kita tidak pasang di droplet itu yang kena biaya per jam ini karena IP versi 4 itu sudah sangat sedikit stoknya Hai floating IP punya batasan-batasan Hai hanya maksimal tiga floating IP yang bisa di order per account digital Ocean kalau butuh lebih kita harus order atau harus request ke digital Ocean Ocean Hai satu floating IP satu droplet tidak bisa langsung dipasangkan ke dua droplet Hai tidak support Hai reverse DNS record hanya IP versi 4 tidak bisa untuk digital Ocean kubernet dan tidak mendukung Hai traffic SMTP untuk email hai 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 baik eh di sini sudah ada dua droplet hai 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 sebelumnya bagi teman-teman yang belum punya akun digital Ocean kalau mau Hai daftar bisa pakai Hai link referral ini hai 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 nah kalau pakai link yang tadi ini akan mendapatkan free credit 100 dollar berlaku selama 60 hari untuk user baru jadi kita daftar pakai link ini masukkan metode dari pembayarannya PayPal atau kartu kredit nanti aktif free creditnya nih lumayanlah untuk enggak coba-coba kalau nggak salah harus deposit juga minimal 10 dollar lah kita lanjut di sini sudah ada dua droplet bisa buat ini adalah IP default yang terpasang ini sudah memang sudah ada IP kalau kita kita bikin droplet di digital Ocean langsung ada IP-nya kita mau coba nanti pindah-pindahkan order dan pindahkan floating IP-nya kita oke ini saya coba akses dulu server pertama Oke, ini server 1 Kemudian Server kedua Oke Sekarang kita mau Pasang floating IP Bisa kita klik dulu detailnya Server 01 ini IP itu berkaitan dengan networking Nah, disini ada Floating IP Ini kita aktifkan Klik enable now Ini akan masuk ke halaman Networking, floating IP Nah, ini tadi memilih Droplet server 01 Kemudian kita assign floating IP Ini akan Order floating IP Dan memasangkannya ke Droplet Baik, disini Server 01 Sudah dipasangkan Floating IP baru Kalau kita Lihat lagi di halaman Droplet Ini sudah ada Floating IP Ini Iconnya Kalau kita klik Detailnya Nah, ini ada informasinya Ini IP yang diberikan tadi Waktu membuat Droplet Ini Floating IP Sekarang kita coba Akses pakai Floating IP Oke, ini berhasil Masuk ke Server 01 Menggunakan Floating IP Sekarang kita coba Pindahkan Floating IP ini Ke Server 02 Anggap Server 01 ini Kita backup Kita bikinkan Snapshot Kalau kemudian Kita bikin Server baru lagi Dengan spek Yang lebih tinggi Tapi datanya sama Kita mau IPnya tetap Ini floating IPnya Kita pindahkan ke Server 02 Ini Kalau kita mau Masuk ke sini Bisa Lewat Manage Networking Kemudian Tab Floating IP Coba Kita Reassign Server 02 Server 02 Oke Saya refresh Oke Ini sudah Statusnya Sini Sudah terpasang Di server 02 Nah ini juga Sudah berubah Jadi kalau saya Ulangi Perintah tadi Nge-remote Via SSH Oh Ini karena Sudah beda Fingerprintnya Keynya Kita Hapus saja File Non-host Ini di client Kemudian Kita Coba Ulang lagi Oke Yes Yes Lihat di hostnamenya Tadi berada di Server 01 Sekarang Sudah berpindah Ke server 02 Kalau kita Cek juga Di sini Itu tidak Ada Oke Kita install Dulu Net Tools Kita Ulang If Config Oh Kurang lebar Nah Kalau kita Jalankan If Config Yang terbaca Juga Itu tidak Ada Floating IP Kita Lihat IP Ini yang Terbaca Di Interface Jadi Seperti itu Caranya Cukup Mudah Kita Bisa Memindah Memindahkan Floating IP Ini Ke Droplet Lain Yang Berada Di Data Center Yang Sama Jadi Kita Bisa Tetap Menggunakan IP Ini Selama Belum Pernah Di Hapus Itu Akan Kalau kita Order Ulang Akan Berganti IP Jadi Kita Bisa Pindahkan Ke Server Yang Lain IP Tetap Berubah Jadi Dapatnya Nanti IP Default Pada saat Kita Buat Droplet Ditambah Yang Ini Sekian Selamat Mencoba